Gimana? Kalian udah pada siap? Belum bersusah-susah belajar ekonomi hari ini? Ya, Pak. Oke, berarti udah pada semangat ya. Oke, aku mau buka PPT-nya dulu sebentar. Sudah kelihatan belum share screen aku? Sudah, Kak. Oke, keren. Sekarang kita mau... Nah... Oke, jadi selamat datang semuanya di kelas ekonomi bersama Kiai di Marsi Ajar hari ini. Oke, jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang belum kenal aku, jadi kenalin. Nama aku tuh Kia sebenarnya, tapi aku prefer untuk dipanggil Kiai. Tapi kalau misalnya kalian mau panggil aku Kiai itu nggak apa-apa banget. Aku sekarang kuliah di UPN Veteran Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi kalian, sebenarnya kita nggak beda yang terlalu jauh. Kalian mau manggil aku Kiai juga nggak apa-apa. Biasa pakai, Kak, anak kelihatan tua. Oke? Nah, hari ini kita mau belajar apa sih, Kak? Jadi hari ini kita itu mau belajar kebijakan fiskal dan moneter. Sebelumnya ada nggak sih yang pernah dengar gitu mungkin, apa sih kebijakan fiskal dan moneter itu atau mungkin ada yang belum pernah dengar gitu? Gimana? Ada yang mau sharing nggak? Boleh lewat chat kalau nggak mau nyala ini? Kalau moneter itu yang diaturnya sama bank sentral, kalau fiskal itu sama pemerintah, bukan? Oke, benar banget. Ada lagi? Yang mau berpendapat? Oke. Jadi, basically, dasar dari pengertian kebijakan fiskal dan moneter itu adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang beredar di dalam suatu negara. Itu yang basic banget. Nah, kenapa sih jumlah uang beredar itu mesti diatur? Di dalam sebuah negara? Jadi, ibadat kita makan. Kalau makannya kebanyakan, pasti kita bakal kenyang. Tapi kalau misalnya makan kita kurang gitu, kita kayak merasa nggak puas gitu nggak sih? Sama kayak jumlah uang beredar. Kalau jumlah uang beredar kebanyakan, itu dapat menyebabkan si inflasi ini. Sedangkan kalau misalnya jumlah uang beredar yang kurang, itu akan menyebabkan si deflasi. Nah, apaan sih inflasi dan deflasi ini? Gimana maksudnya? Jadi, ini aku kasih perumpamaannya. Ibarat nih, kalian sekarang kan lagi persiapan untuk SBMPTN, terus habis itu untuk ujian-ujian mandiri, segala macem. Pasti kalian butuh yang namanya buku, terus aplikasi belajar yang seperti, aku nggak mau sebut mereknya deh. Pokoknya gitu ya, kalian tahu sendiri. Terus pokoknya kebutuhan-kebutuhan lain, pensil, terus pulpen, gitu-gitu. Nah, itu pasti kalian akan nge-spam uang untuk membeli barang-barang tersebut kan? Nah, ketika kalian nge-spam uang untuk membeli barang-barang tersebut, uang yang kalian punya ini, yang tadinya ada di kalian, itu tuh bakal tersebar jadi ke yang jual alat-alat tulis dan buku-buku tersebut, terus nanti dari mereka akan balik ke produsen yang punya kertas mungkin, atau nggak yang punya tinta pulpennya, itu kan tersebar. Terus, ketika uang tersebut udah tersebar, berarti otomatis kalau misalnya kalian semakin banyak beli, itu jumlah uang beredaranya akan semakin banyak. Nah, ketika jumlah uang beredaranya ini banyak, produsen tuh jadi mikir kayak gini, aduh, ini orang-orang lagi pada konsumtif nih, gimana kalau misalnya gue naikin aja, barang-barang yang gue jual, akhirnya naik lah ini. Barang-barang yang kebutuhan-kebutuhan pokok naik, terus habis itu barang-barang yang, pokoknya barang-barang umum tuh harganya naik. Nah, kenaikan harga tersebut, itu namanya inflasi. Jadi, inflasi itu pengertiannya, kenaikan harga barang-barang umum, secara terus-menerus, itu pengertian dari inflasi itu sendiri. Nah, ketika inflasi ini terjadi, jumlah uang beredaranya itu akan banyak banget. Makanya kita butuh kebijakan untuk mencegah inflasi tersebut. Gimana sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oke, aman. Kita lanjut ke deflasi. Jadi, kebalikannya si inflasi, deflasi ini turun. Harga-harga barang-barangnya tuh turun. Gimana tuh, Kak, ceritanya? Jadi, ceritanya, harga barang ini lagi naik-naiknya banget nih, gara-gara inflasi di mana-mana, terus habis itu resesi yang terjadi di mana-mana juga, gitu. Nah, makanya harga-harga salah. Makanya kalian sebagai konsumen, itu males untuk membeli barang. Jadi, kalian kayak, aduh, hematlah gitu. Ngapain sih beli-beli barang, orang harganya lagi pada mahal-mahal juga. Mendingan kita nabung nggak sih? Mendingan kita investasi di saham, saham, atau dimanapun itu. Nah, akhirnya kalian simpen uang kalian di dompet, atau nggak cuma di tabungan kalian, atau nggak mungkin kalian simpan sebagai kripto, sebagai saham, sebagai emas, gitu. Nah, itu yang ngebuat produsen-produsen akhirnya menurunkan harga jual mereka. Jadi, itu yang namanya deflasi. Kenapa diturunin harga jualnya? Karena kita nggak konsumtif lagi, gitu. Jadi, si deflasi ini, kondisi di mana jumlah uang beredar itu akan sedikit, gitu. Aman ya sampai sini? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk nih ke kebijakan-kebijakan yang mengatasi hal tersebut. Jadi, yang pertama itu ada kebijakan fiskal. Tadi beda banget tuh yang bilang kebijakan fiskal itu diatur dan dijalankan oleh pemerintah dan kementerian keuangan. Nah, tujuannya buat apaan sih? Yang pertama, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Dan yang terakhir, menciptakan stabilitas ekonomi. Gitu. Ini basic aja lah ya. Kalian bisa ngehafalin ini. Tapi kalau nggak diafalin juga nggak apa-apa sebenarnya. Intinya kalian mesti tahu kebijakan fiskal itu dilakukan oleh siapa. Gitu. Lanjut. Nah, apa aja instrumen yang ada di kebijakan fiskal? Yang pertama itu ada instrumen pengeluaran. Pengeluaran ini di sini nggak yang seharusnya dikeluarin sama pemerintah. Misalnya, belanja rutin. Belanja rutin itu untuk pembangunan suatu daerah. Terus, abis itu untuk insentif. Insentif itu termasuk belanja rutin. Tapi kayak, yaudah. Kita jadikan ini sebagai dua aspek yang berbeda. Terus, abis itu ini juga ada belanja pembangunan. Terus, ada juga subsidi. Subsidi itu untuk apa sih? Jadi, subsidi itu ketika... Subsidi itu kan termasuk kayak bensin. Terus, abis itu lain pokok segala macam gitu-gitu. Nah, nanti subsidi ini akan diberikan kepada produsen-produsen. Jadi, ini termasuk pengeluarannya kebijakan fiskal gitu. Pengeluarannya pemerintah. Oke. Terus, lanjut ke instrumen yang kedua. Instrumen yang kedua itu namanya penerimaan. Penerimaan ini bisa dari pajak. Terus, abis itu bea cukai. Terus, penerimaan non-pajak. Contohnya itu adalah denda. Terus, ada utang dan juga hibah. Gitu. Oke. Aku lanjut. Nah, ini yang paling seru. Paling sering banget keluar kalau kalian sering melihat-lihat soal kayak gini. Pasti kalian udah gak asing lagi sama yang namanya. Kebijakan fiskal kontraktif. Jadi, kebijakan fiskal kontraktif ini fungsinya untuk mengurangi JUB. Berarti, kalau dia mengurangi JUB, dia mengatasi apa? Inflasi atau deflasi? Coba aku tanya. Inflasi. 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 Oke. Berarti kalian sudah ngerti. Ya, betul banget. Nah, jadi kalau kebijakan kontraktif, fiskal kontraktif ini fungsinya untuk mengatasi inflasi itu sendiri. Karena dia berfungsi untuk mengurangi JUB. Gimana tuh, Kak, kebijakannya? Yang pertama, itu ada mengurangi belanja negara. Kenapa sih mengurangi belanja negara itu dapat mengurangi jumlah uang yang beredar? Sama kayak perumpamaan yang tadi, inflasi itu. Jadi, kalau pemerintah itu sebagai konsumen kayak kita, berarti mereka akan nge-spend banyak uang kan? Ya kan? Nah, kalau mereka nge-spend banyak uang, berarti otomatis jumlah uang yang beredar itu akan banyak gitu. Nah, makanya di kebijakan kontraktif ini, itu kita disuruh untuk mengurangi belanja negara. Pemerintah itu disuruh untuk mengurangi belanja negara supaya jumlah uang yang beredar itu juga kurang. Gitu. Terus, untuk yang kedua, mengurangi pemberian subsidi. Jadi, pemerintah itu harus mengurangi pemberian subsidi kepada produsen-produsen. Karena kalau misalnya subsidi-nya ditambahin, produsennya malah tambah banyak itu memproduksi barang-barangnya. Setambah lagi dinaikin sama mereka ya nggak sih? Makanya akhirnya diturunin tuh pemberian subsidinya sama pemerintah di kebijakan kontraktif ini. Terus, yang terakhir itu ada menaikkan tarif pajak. Kalau misalnya pajaknya kita naikin nih, dinaikin sama pemerintah, kita sebagai konsumen itu otomatis mager nggak sih beli-beli? Ibarat kalian beli pensil, terus harga pensilnya cuma Rp. 1.000, tapi pajaknya Rp. 2.000. Nggak nggak sih kalian belinya kayak Rp. 3.000 sama pajak, mendingan beli-beli yang lain, ntar aja belinya. Gitu. Jadinya, dinaikin tuh sama pemerintah di kebijakan kontraktif ini. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Kau maaf, tadi kebijakan kontraktif itu maksudnya apa ya? Maksudnya apa gimana tuh? Iya, tadi maksudnya arti kontraktif itu yang gimana? Maksud pengertiannya? Iya, Kak. Oke, jadi kontraktif itu pengertiannya adalah, kan ini fiskal ya, fiskal kontraktif. Jadi kontraktif ini fungsinya untuk mengatasi inflasi. Nah, kalau misalnya inflasi, berarti kan jumlah uang yang beredar ini banyak banget kan? Nah, makanya di kebijakan kontraktif ini, kita disuruh untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, supaya inflasinya itu nggak semakin parah. Nah, tapi ini kontraktif itu side dari si pemerintahnya, dari Kemenkiu. Makanya dikasih nama kebijakan fiskal kontraktif, gitu. Gimana? Udah jelas belum? Paham nggak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Yang lainnya? Lanjut. Oke, oke, kelanjut ya. Nah, yang kedua itu ada kebijakan fiskal ekspansif. Nah, ini itu kebalikan dari si kontraktif tadi. Dia ini akan mengatasi deflasi dengan cara menambah jumlah uang yang beredar. Karena kan tadi aku bilang, deflasi itu jumlah uang yang beredar itu dikit. Makanya di ekspansif ini, mereka mau menambah jumlah uang yang beredar. Caranya gimana? Yang pertama, ini kebalikannya aja sih dari tadi. Yang pertama, meningkatkan belanja negara, terus abis itu menambah kemarian subsidi, terus menurunkan tarif pajaknya juga, gitu. Kira-kira ini, optionnya ada yang perlu aku jelasin nggak? Atau kalian udah mengerti? Oke. Oke, aku lanjut ya. Nah, sekarang kita itu masuk di kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dijalankan oleh bank sentral. Kalau menurut aku sendiri, sebenarnya kebijakan moneter ini tuh, dia lebih mengatasin ke akar-akarnya. Daripada kebijakan, kan kalau misalnya kebijakan fiskal tadi, itu urusannya ke pajak, terus abis itu pokoknya yang langsung berurusan sama konsumen itu sendiri. Nah, kalau misalnya kebijakan moneter ini, dia mengatas itu, ya nggak usah bilang-bilang ke konsumennya, tapi kayak isinya terselubung, gitu. Kalau menurut aku ya. Tapi kalau misalkan kalian punya opini lain, boleh banget nanti di-share, oke? Oke, lanjut. Jadi, kebijakan moneter ini tujuannya yang pertama, untuk menjaga stabilitas ekonomi, terus yang kedua, menjaga keseimbangan recep pembayaran, terus menjaga stabilitas harga, dan yang terakhir mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan. Lanjut. Nah, di kebijakan moneter ini, lucu banget. Dia ada dua kebijakan. Yang pertama, ada kebijakan langsung. Yang pertama, kebijakan langsung itu himbawan moral. Himbawan moral tuh maksudnya kayak, bikin announcement gitu, diingetin kitanya nih, misalnya di social medianya mereka, atau di banner-banner di pinggir jalan gitu, kita lagi inflasi nih, jangan lupa untuk nabung, jangan lupa hemat, jangan membeli-beli, segala macam gitu. Intinya gitu sih, kalau misalnya bahasa keseranya, himbawan moral tuh kayak gitu. Terus, ada lagi, sunnering. Jadi, sunnering ini, dia itu, kalau misalkan kalian belajar sejarah, sunnering ini artinya, memotong uang gitu. Jadi, kalau di zamannya, aku lupa sejarah yang mana, jadi, oh ini, guntingi Syafruddin, kalau kalian pernah dengar. Jadi, sunnering ini, sama aja kayak si gunting Syafruddin ini. Intinya, uang itu, yang bener-bener misalnya begini, itu dipotong, jadi dua, yang kanan, untuk ditabung, yang kiri, untuk diuliin. Jadi, uang itu beneran dimotong. Sunnering itu artinya, kemotongan uang. Lu cipet gak sih? Gitu guys. Jadi, itu fungsinya untuk mengatasi inflasi. Uang kalian itu, bisa dipakai buat nabung, juga bisa dipakai buat beli-beli. Dipotong, makanya jadi dua. Gitu. Terus, ada lagi, pengurangan digit uang, tapi tidak mengurangi daya beli, alias ID nominasi. Gini, kalau kalian punya TikTok, di TikTok itu aku pernah lihat yang viral gitu. Jadi, berita nih, katanya pemerintah itu, mau bikin, mengurangi digit uang itu sendiri. Jadi, misalnya, dari seribu rupiah, itu sama pemerintah, dijadikan satu rupiah. Jadi, digit uangnya itu dikurangin, tapi, dia gak mengurangi, daya belinya gitu loh. Jadi, kalau misalkan satu juta, yaudah tetap, tetap gitu loh, jadinya sepuluh ribu gitu. Ya gak sih? Satu juta, sepuluh ribu. ya iyalah itu. Itu. Terus, kalau misalnya, ya pokoknya gitu guys. Terus, yang terakhir itu, mencetak uang, terus membuat aturan bank, melikuidasi bank, dan mengambil alih bank. Gitu. Oke, lanjut. Ini dia. Kita masuk ke, yang kontraktif, dan ekspansif, kayak di fiskal tadi, tapi bedanya, ini, ya lebih sulit aja sih, kalau menurut aku. Oke, jadi, di kebijakan monitor kontraktif, alias tight manipulasi, yang pertama, instrumennya itu ada empat. Yang pertama, ada operasi pasar terbuka, terus ada politik diskonto, terus cadangan kas, dan pembatasan kredit. Jadi, di operasi pasar terbuka ini, kalau misalnya, di kebijakan monitor kontraktif, mereka itu, mau menjual, sertifikat bank Indonesia. Apa sih, sertifikat bank Indonesia itu, jadi, sertifikat bank Indonesia itu, kayak saham. Jadi, kalau misalkan, bank Indonesia, menjual, sertifikat bank Indonesia, itu berarti, mereka nyuruh kita untuk investasi, gitu. Nih, ayo cepetan, investasi daripada uangnya, lo pakai buat beli-beli, mendingan investasi, dengan cara membeli sertifikat bank Indonesia. Kan sama-sama untung, tuh ya, bank Indonesia punya modal, untuk, membangun, bank Indonesia-nya sendiri, gitu, terus, kita juga bisa, invest, ngetik gak sih? Itu sama-sama, intinya simbiosis mutualisme. Terus, ada politik diskonto, jadi, meningkatkan suku bunga, di kebijakan monitor kontraktif ini. Kenapa suku bunganya ditingkatkan? Ketika suku bunganya itu ditingkatkan, pasti orang-orang itu bakal, lebih sering untuk menabung, karena ya, tergoda dengan bunga yang tinggi, gitu. Makanya mereka akan lebih sering menabung. Terus, yang ketiga, ada cadangan kas. Ini meningkatkan cadangan kas. Intinya cadangan kas itu kayak, ya, ya nabung sih, sama aja. Sama kayak politik diskonto, tapi bedanya, cadangan kas, gitu. Yang satunya lagi, nyuruh kita untuk nabung. Gitu, guys. Terus, pembatasan kredit. Jadi, kalau di kebijakan kontraktif ini, untuk mau minjem uang atau kredit itu, dipersulit. Kenapa? Karena, kalau misalnya kredit itu, dibikin gampang, segala macem, itu pasti, banyak orang yang akan minjem uang, segala macem. Nah, itu yang akan membuat jumlah uang beredarnya itu sendiri, tambah banyak, gitu. Makanya, kenapa di kontraktif, pembatasan kredit itu dipersulit. Oke. Lanjut dulu ke, yang ekspansif. Jadi, untuk yang ekspansif ini sendiri, ini sama aja, tapi bedanya, ya, dibalik-balik aja. Kalau misalnya operasi pasar terbuka, itu untuk, mereka akan membeli sertifikat Bank Indonesia itu kembali, jadi mereka nggak akan membiarkan kita untuk invest, segala macem. Bentar, guys. Bersialkan, low. Lanjut. Terus, habis itu politik diskonto. Nah, politik diskonto ini, dia, kebalikannya kayak tadi, dia akan menurunkan sepuh bunga. Terus, habis itu di cadangan kas, mereka akan menurunkan cadangan kas. Terus, habis itu, kreditnya juga akan dipermudah. gitu. Nantinya, dibalik-balik aja sih. Gitu, guys. Nah, ih, cepat banget ya. Ya ampun. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Sejauh ini. Ada yang mau kalian tanyain nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, aku mau kasih kalian latihan. Gimana, Cia? di-chat tuh, Kak. Apa? Di-chat? Ada yang di-chat, Kak. Iya, di-chat. Oh, iya. Oke. Kenapa redinominasi itu, gimana? Mau tanya, Kak, redinominasi itu, gimana caranya bisa nurunin inovasi? Gini. Jadi, sebenarnya redinominasi ini. Oke, aku balik ke, ini ya. Wait. Aduh, mana sih tadi? Oke. Jadi, di kebijakan moneter secara langsung ini, maaf banget tadi aku lupa jelasin, ini tuh campuran. Jadi, si sunnering ini kan dia untuk mencegah invasi. Sementara si redinominasi ini, dia untuk mencegah devlasi, justru guys. Jadi gini, kita kan membuat mindset masyarakat Indonesia itu merasa kayak, oh, sebenarnya uang itu tuh murah tau. Iya, maksudnya tuh sekarang tuh lagi murah-murah semua gitu. Jadi kan tadi aku bilang, dari seribu, kita jadikan satu rupiah. Nah, ketika di pasar nih, kita bilang kayak, bu, mau beli gini, mau beli tahu misalnya. Terus, harganya berapa ya, bu sepastik? Harganya satu rupiah gitu. Itu berarti kalian mindsetnya tuh langsung kayak, ih murah banget satu rupiah. Nah, itu otomatis kalian tuh pasti bakal langsung beli kan gitu. Yang tadinya kalian gak mau beli, segala macem, nah itu pasti kalian langsung beli. Jadi, intinya redinominasi ini, dia gak mengatasi invasi, tapi dia mengatasi devlasi. Gitu guys. Nah, yang mengatasi invasi itu sih, sunnering. Terus, kalau yang himbawan moral, dan mencetak uang, segala macem, ini campuran. Mencetak uang itu, dia mengatasi, devlasi juga, jadi semakin banyak uang dicetak, semakin banyak uang yang beredar. Nah, redinominasi ini, dia, jatuhnya mengatasi devlasi. Gitu guys. Siapa tadi yang nanya? Aku lupa. Bentar, aku lihat dulu namanya. Ebi. Ebi. Ebi kan? Atau Abi? Gimana? Udah terjawab belum? Oh, Ebi. Sama-sama. Oke, lanjut. Kak, mau nanya, kalau yang kebijakan monitor ekspansif itu, mendorong inflasi. Monitor ekspansif. enggak. Jadi, gini, kalau misalnya kontraktif, itu dia mengurangi inflasi, tapi monitor ekspansif, sebenarnya enggak bisa dibilang mendorong inflasi sih. dia lebih mengatasi, mengatasi devlasi. Kan kalau misalnya mendorong inflasi, berarti mendorong harga barang-barang itu menjadi, aduh, bentar. Kalau misalnya mendorong inflasi itu, berarti mendorong harga barang-barang tersebut, jadi naik. Kalau kebijakan monitor ekspansif, itu kita membuat orang-orang itu jadi lebih, mau nge-spend uangnya lebih banyak gitu. Jadi, intinya kita mau menambah jumlah uang beredar itu, tambah banyak gitu. Gitu guys. Jadi, sebenarnya enggak mendorong inflasi itu, tapi lebih ke, kita pengen jumlah uang beredar itu, lebih banyak. Itu. Gimana udah terjawab, lu mengintai dinanya. Siapa namanya? Aya. Oke, sama-sama. Lanjut. Kak, kalau kebijakan fiskal yang kontraktif itu kan ada yang menaikkan tarif pajak, seperti yang Kakak contohkan tadi, kita itu jadi males buat jajan. Nah, itu bukan yang membuat uang itu tertahan di kita. Kebijakan fiskal kontraktif. Iya, benar. Jadi, kebijakan fiskal kontraktif itu kan fungsinya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Ketika pemerintah itu menaikkan tarif pajak, bentar guys. Ketika pemerintah itu menaikkan tarif pajak, berarti otomatis kita males kan untuk beli. Nah, di dalam negara ini nih, ini tuh lagi inflasi. Jadi, mereka mengaplikasikan kebijakan fiskal kontraktif itu, supaya jumlah uang yang beredar itu berkurang. Gimana caranya? Pajak. Pajaknya tuh diturunin. Supaya kita gak beli-beli. Eh, pajaknya tuh dinaikin. Supaya kita gak beli-beli lagi. Jadi, uangnya yaudah kita simpen aja gitu. Tabung. Atau gak diinvest. Jangan dipakai untuk beli. Gitu guys. Gimana? Tadi siapa yang nanya? May. Oke. Ngerti ya. Ada yang lagi yang mau kamu tanyain? Ntar aku jawab yang atas dulu. Kak, kalau misal udah kebijakan yang kontraktif, terus rakyat yang masih konsumtif, itu gimana ya? Sebenarnya kalau dibilang rakyat yang konsumtif, itu pasti ada ya. Nah, tapi, di sini tuh tujuannya sebenarnya untuk mengurangi, bukan, bukan meratakan semua rakyat tuh, gak boleh konsumtif segala macam. Pasti rakyat konsumtif itu tetap ada. Tapi, pasti akan berkurang. Nah, ya kalau berkurang itu berarti, kita udah sukses melaksanakan kebijakan kontraktif, gitu. Intinya sih berkurang, bukan gak ada. Gitu guys. Gimana udah terjawab? Oke, bentar ya aku lanjut dulu. Resesi itu maksudnya apa? Jadi, resesi itu maksudnya ekonomi di dalam negeri kita, ini lagi lesu, gitu. Lagi turun. misal kemarin, kalau kalian baca di, kalian tuh, kalau kalian baca di Line Today, katanya, kata Sandiaga Uno, Pak Sandiaga Uno, ekonomi di Indonesia itu mengalami resepsi sebesar 6%, di masa pandemi COVID ini. Jadi, maksudnya, resesi di Indonesia itu, ekonomi di Indonesia itu lagi turun banget, turunnya itu sebesar 6%, dan itu tuh tinggi banget guys, kalau aku bilang, kayak, ya, gimana lagi, namanya lagi pandemi kan. Yaudah, gitu, intinya resesi itu adalah, kelesuan ekonomi, gitu. Oke, bentar aku lanjut dulu. Kak, mau nanya, kalau yang politik diskonto itu, menaikkan suku bunga, suku bunganya, tabungannya, ya, iya bener. Jadi, kalian kalau misalnya nabung di bank nih, itu kan pasti kalau kalian, nabung di tempat yang biasa, itu pasti kalian dapet bunga kan, perbelangnya. Itu yang namanya suku bunga diskonto. Itu. Nama politiknya itu diskonto, tapi nama suku, nama, nama dalemnya itu, nama aspek dalem itu suku bunga, gitu. Nama politiknya diskonto. Oke. ada lagi yang mau nanya? Sama-sama. Ayo kalian, kalian nanya-nanya dulu sampai puas, soalnya ini abis ini aku mau kasih kalian soal, 15 soal tentang ini. Terus mau aku timerin, kalian siap gak kira-kira? Coba dong sharing. Oke. kebijakan ini dilakukan barengan apa satu persatu? Contoh pengaplikasian belanja negara apa? Insya Allah. Oke. Keren. Gak dong, masa aku marah nih, lunya zelit yang bener aja. Contoh pengaplikasian belanja negara. Hmm. Contoh pengaplikasiannya. Bisa buat, misalnya nih, jalanan di Jakarta rusak kan? Oh gak, jangan jalan-jalan di Jakarta. Misalnya, kita lagi punya utang. Kita tuh tahun lalu, misalnya kita tahun lalu punya utang ke negara mana gitu. Terus tahun ini kita punya uang nih, uang kita lagi banyak banget. Dari pajak, segala macem. Nah terus, utang tersebut kita bayarin ke negara. Ke negara sebelah gitu. Itu adalah salah satu contoh pengaplikasian belanja negara. Terus bisa jadi belanja negara itu untuk ngurusin pemilu. Itu juga termasuk belanja negara. Kan kalau misalnya pemilu, kita mesti nyewa orang. Terus abis itu, kok kita harus menggaji mereka gitu. Nah itu salah satu belanja negara. Gitu. Lagi ya. Kak mau tanya maksudnya yang hibah itu gimana? Oke. Jadi, hibah itu kalau misalkan di gimana ya aku bilangnya. Jadi kalau misalnya negara nih. Negara, negara kita tuh lagi resesi. Terus, Malaysia tuh ngasih kita dana sebesar 245 triliun untuk dipakai sama kita untuk mengatasi resesi di negara kita tersebut. itu namanya dana hibah. Gitu. Oh iya hibah itu kan yang diberikan sama orang. Kak, maaf boleh nanya devaluasi. devaluasi itu di slide yang mana ya? Kalau boleh tahu. Kok aku juga bingung devaluasi apa? Itu di slide yang mana ya? Bentar. Kak, tadi kontraktif sama ekspansif itu ada di kebijakan fiskal mau? Iya, bener. Iya. Dua-duanya? Bentar guys. Satu-satu. Oke. Ya, jadi kontraktif dan ekspansif itu ada di fiskal dan moneter dua-duanya. Nah, dua-duanya juga sama. Pengertiannya cuman beda kebijakannya aja. Jadi kontraktif itu basically untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi dia mengatasi inflasi itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya ekspansif itu untuk mengatasi deflasi. Gitu. Gitu guys. Kalau aku ngafalinnya kontra. Kontra tuh maksudnya kayak kita kontra sama inflasi. Sama kenaikan. Pokoknya kalau misalnya kita sebagai konsumen terus ada barang-barang yang naik itu pasti kita kontra. Gitu. Jadi kayak no. Kontra. Kontra sama kenaikan harga barang ini. Gitu cara ngafalinnya. Jadi kontra tuh identik sama dengan inflasi. Nah, terus yaudah ekspansif itu berarti deflasi. Gitu guys. Oke, lanjut. Oh ya. Jadi sendering itu artinya motong uang. Kalau di sejarah itu namanya gunting syafrudin. Nah, sendering itu artinya motong uang. Jadi intinya uang satu, uang kertas itu dipotong, digunting jadi dua. yang sebelahnya dipakai untuk nabung, yang sebelahnya dipakai untuk membeli-beli sesuatu yang emang kalian butuhin. gitu. Nah, itu fungsinya untuk mengatasi inflasi. Jadi, kita balance gitu loh antara nabung sama beli-beli barang. Jadi, kita masih tetap nabung dengan cara sendering itu. bantu jawab devaluasi itu. Oh iya. Bener-bener-bener. Keren kamu. Lanjut. Kak, aku masih bingung sendering. Emang kalau dipotong uangnya? Berlaku. Bener. Jadi, di zamannya, aku lupa deh, itu kayaknya demokrasi terpimpin. Kalau seingat aku ya, pokoknya benerin kalau aku salah. Jadi, di zaman demokrasi terpimpin, itu 1965, seingat aku. Di zaman ini, ya namanya, orang zaman dulu, pasti, kan zaman dulu belum ada teknologi ya. Kita belum bisa tuh yang namanya nabung di bank, terus abis itu nabung di mana namanya, di gopay, itu belum bisa gitu. Jadi, cara yang paling ampuh untuk mengatasi inflasi itu, yaudah kita potong aja uangnya, gitu. Yang kanannya kita tabung, yang kirinya bakal kita pake untuk beli-beli, gitu. Guys, ini beneran ada. Jadi, literally, sun ring itu digunting. Lo coba, enggak sih? Jujur, aku masih ngelakuk pikiran sampai sekarang. Keren banget. Memotong uang itu kayak membagi pengeluaran kita. Enggak. Enggak. Jadi, uangnya beneran dipotong dibagi dulu. Ntar deh, coba ya, kalau misalnya, iya beneran digunting. Ntar kalau misalnya, aku ada waktu untuk ngejelasin ke kalian. Ntar aku jelasin. Masa gunting Shafrudin, misalkan 50 ribu, yes, bener. Sebenarnya 50 ribu itu kan dulu gede banget, tapi coba kita pake 50 ribu gitu ya. Berarti kalau misalkan 50 ribu dibagi dua, yang kanan itu 25 ribu, yang di kiri berarti 25 ribu juga kan. Nah, 25 ribu itu kita pake untuk beli barang. 25 ribu ini lagi kita tabung gitu. Dan itu berlaku. Gitu. Enggak. Beneran dipotong. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih bisa. Enggak. Itu cuma dipake di jaman demokrasi terpimpin itu aja. Gitu. Yang tergantung kalau bisa kan pemerintah itu apa? Sunnering. Enggak. Jadi, sunnering itu dia gak tergantung kebijakan pemerintah sih. Dia cuma ada jaman dulu doang. Sekarang tuh udah gak ada guys soalnya kalau sekarang itu kan pasti kita nabung di bank. Terus kita nabung di bisa jadi untuk kita beliin saham. Terus kita beliin kripto. Nah, kalau dulu bahkan Bank Indonesia tuh masih jadi Dejavash Bank dan itu belum disahkan menjadi Bank Indonesia. Itu punyanya Belanda Dejavash Bank itu. Makanya kita susah banget untuk nabung guys. Kan kalau misalnya nabung untuk di calengan gitu ya. Nabung di calengan itu kan kayak susah gitu kan. Pasti kayak kebeli segala macem gitu. Nah, akhirnya diterapkanlah sih sunnering ini. Jadi dulu itu sunnering bisa lima puluh kek. Yes, benar-benar-benar. Begitu guys. Gimana? Ada yang mau nanya lagi? Nanti coba deh kalau misalnya ini masih ada waktu ntar aku kasih tau sunnering. Oke? Oke. Gimana deh yang mau nanya lagi? kalau nggak ada yang mau nanya? Ini aku langsung latihan soal. Ayo. Oke, berarti kalian udah siap ya latihan soal. Si, si, si. Bentar, aku stop share dulu. Terus aku send G-formnya ke kalian. Oke. Bentar. Baik, baik. Kalian lebih suka lagu yang ada liriknya atau mau yang lovey-lovey ala-ala gitu? Lovey aja, Kak. Oke, bagus. Ini aku share. Kedengeran nggak sih suaranya? Jangan bilang enggak. Udah ngerang, Kak. Bagus. Oke. Ini aku mulai timernya di satu, dua, tiga. Boleh kerjain, guys. Silahkan. Oke. Tiga. 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 selamat menikmati 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 kalau harga barang kebutuhan pokok itu semakin meningkat berarti ini sebenarnya dia masih inflasi disini yang kita lihat adalah dampak dari kebijakan moneter yang sudah ditetapkan yang mau mengatasi inflasi tersebut terus dampaknya ini apa gitu kalau misalnya dampak harga barang kebutuhan pokoknya semakin meningkat ya berarti seharusnya kebijakan moneter ini tuh belum digalakkan gitu loh jadi inflasinya masih meningkat gitu dia semakin meningkat semakin meningkat terus yang terakhir jumlah uang beredar di masyarakat tidak semakin bertambah kalau tidak semakin bertambah itu dia rancu antara dia kontraktif atau dia ekspansif dia nggak ada di antara dua itu jadinya jawabannya bukan yang ini itu guys berarti jawabannya adalah yang C keren kalian yang jawab C ini tuh nggak bisa di scroll ya oke aku lanjut ke bawah wow ternyata ini mesti dihapus dulu yaudah deh oke bentar ya guys oke lanjut ke yang nomor dua saat ekonomi lesu daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa menurut sehingga kegiatan produksi perusahaan harus dikurangi pengurangan ini berdampak pada berkurangnya tenaga kerja jika pengurangan tenaga kerja terjadi secara terus menerus jumlah pengangguran akan bertambah dari ilustrasi tersebut cara pemerintah mengatasi masalah tersebut adalah melalui kebijakan fiskal ini sebenarnya kan soalnya panjang banget gitu ya kayak eh udah pusing duruan nih ngeliat ya jujur nih soal ini adalah soal yang sangat mengecoh karena sebenarnya kita cuma perlu baca awalnya daya beli masyarakat terhadap barang jasa menurun terus kita baca pertanyaan akhirnya cara pemerintah mengatasi masalah tersebut adalah melalui kebijakan fiskal nih kebijakan fiskal daya beli masyarakatnya lagi menurun berarti otomatis jumlah uang beredarnya banyak apakah sedikit coba sedikit iya benar jadi JUB nya tuh dikit guys gembang banget gak sih JUB nya tuh dikit nah kalau misalnya JUB nya dikit berarti otomatis itu yang terjadi adalah deflasi nah kalau misalnya terjadi deflasi cara pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut melalui kebijakan fiskal itu kayak gimana ini kita eliminasi dulu yang pertama meningkatkan pos pendapatan negara melalui kenaikan pajak oke pajak ini coba kita betulkan sebagai salah satu kebijakan fiskal dulu ya terus menaikkan suku bunga menaikkan suku bunga ini enggak kan karena dia termasuknya ke kebijakan moneter terus meningkatkan belanja pemerintah oke meningkatkan belanja pemerintah ini benar dia masuknya ke kebijakan fiskal terus melakukan kebijakan pengetatan kredit pengetatan kredit atau kredit selektif itu dia masuknya ke kebijakan moneter eh salah maksudnya ini salah terus yang terakhir menurunkan belanja pemerintah oke berarti ini benar ya nah sekarang kita udah nih ngeeliminasi jawaban-jawabannya berarti sekarang kita tinggal baca lagi opsi yang udah kita fixin gitu yang A meningkatkan pos pendapatan negara melalui kenaikan pajak kan daya beli masyarakat disini tuh lagi turun kan nah kalo misalkan daya belinya masyarakat semakin turun berarti kita pengen nih masyarakat gimana caranya supaya mereka tuh sering beli-beli gitu nah kalo pajak itu kita naikin males gak sih masyarakat tuh malah makin males gitu beli-beli udah barang-barangnya mahal terus abis itu pajaknya naik ngapain beli-beli mendingan kita simpen gak sih belinya ngapain beli-beli gitu yaudah berarti ini bukan jawaban yang benar terus meningkatkan belanja pemerintah daya beli masyarakat terhadap barang belanja itu turun oke jadi kalo kayak gini berarti kita mesti nambahin jumlah uang yang meredar karena disini JUB nya tuh kurang banget coba gimana tadi caranya menambah jumlah uang yang meredar meningkatkan belanja pemerintah kira-kira benar atau enggak bener ya guys oke oke ini kita bener ya berarti jawabannya itu yang ini tapi jangan salah kita masih punya satu dirian lagi menurunkan belanja pemerintah jadi kalo menurunkan belanja pemerintah ini berarti kita lagi menghadapi dimana inflasi itu lagi tinggi-tingginya dan pemerintah itu gak mau ngeluarin belanja gak mau ngeluarin uang dari APBN mereka karena ya lagi inflasi gitu harusnya mereka mengurangi jumlah uang yang meredar bukan malah bikin jumlah uang yang meredar itu makin bertambah gitu jadi yang ini tuh jawabannya adalah yang Shay ya kalian bener gak disini menurunkan belanja pemerintah soalnya lagi deflasi jawabannya dikit eh ini kalian tunggu sedih banget mukanya cek gitu dong yay salah bener keren keren semua keren keren banget oke aku lanjut ya ih bisa diginiin ternyata yaudah apa yang gue tadi ngapus-ngapus nah oke lanjut disini oke nomor tiga bila terjadi inflasi tinggi Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter oke yang pertama kita seperti biasa kita garisin dulu guys inflasinya tinggi terus Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter oke kalau inflasinya tinggi berarti dia harus mengurangi jumlah uang yang meredar ya kan nah kalau misalnya mengurangi jumlah uang yang beredar dia pasti pakai kebijakan kontraktif yes berarti yang A sama yang B kita eliminasi oke kita baca dari pilihan C sampai pilihan E kontraktif dengan menaikan cadangan kas kira-kira ini bener gak sih menurut kalian bener gak ada lagi yang lain oke yes ini bener ya guys bener-bener bener-bener yay ya bener banget guys ini bener tapi kita tidak boleh melihat ke satu pilihan kita harus lihat lagi pilihan yang lain kontraktif menaikan pajak menaikan pajak itu kan bukan salah satu dari kebijakan moneter ya ini tuh jatuhnya adalah kebijakan fiskal oke jadi ini salah walaupun sebenarnya kalau di fiskal ini tuh ya masuk tapi dia bukan kontraktif eh iya dia kontraktif tapi dia fiskal jatuhnya gitu bukan di moneter terus di pilihan terakhir kontraktif mau beli SBI dan SBPU ini termasuk kemoneter tapi ini bukan kontraktif ini adalah kebijakan ekspansif oke jadi yang benar itu adalah yang C oke aku lanjut dulu ke yang nomor 4 untuk menstabilkan kondisi ekonomi di negaranya pemerintah melakukan tindakan dengan mengurangi subsidi dan meningkatkan pajak terhadap BBM kebijakan tersebut termasuk kebijakan ini kita garisin dulu untuk menstabilkan kondisi ekonomi pemerintah melakukan tindakan dengan mengurangi subsidi dan meningkatkan pajak terhadap BBM oke kan ini pemerintah ya disini berarti gak mungkin kita jawab moneter berarti kita langsung mengarah kepada si fiskal tersebut berarti moneternya kita buang nih nah fiskal mengurangi subsidi dan meningkatkan pajak kalau misalkan meningkatkan pajak berarti jumlah uang yang beredar itu lagi banyak banget makanya pajaknya kita tingkatin supaya orang-orang mager buat beli nih nah kalau misalnya mengurangi jumlah uang yang beredar itu pakai fiskal kontraktif gitu guys kalau fiskal ekspansif itu untuk menambah jumlah uang yang beredar jadi jawabannya adalah yang D gitu gimana kalian ada yang benar salah D karena itu duit yes keren banget benar yeay yeay kalian keren banget iya aku jadi terharu nanti hadiahnya minta ke Tessa ya oke ini wah apa-apa nih tuh banget-mangat Tessa pasti kaget itu dipanggil yaudah semangat Tessa oke kita lanjut ke ini kita kesini dulu oke beberapa perusahaan di negara X hari ini melakukan pengurangan jumlah karyawan akibatnya jumlah pengangguran di masyarakat meningkat dalam menanggulangi masalah tersebut pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif kebijakan pemerintah fiskal ekspansif yang diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah oke hmm disini kita garisin dulu kebijakan pemerintah ekspansif terus mereka mau hmm melakukan pengurangan jumlah karyawan oke ketika sebuah perusahaan itu ini aku jelasin ya ketika sebuah perusahaan itu mengurangi jumlah karyawannya berarti otomatis mereka tuh lagi lagi intinya mereka tuh lagi gak mau mengeluarkan banyak modal gitu makanya perusahaan mereka itu di mengurangi tenaga kerja nah kalau misalkan mereka gak mau mengeluarkan banyak modal kira-kira itu lagi inflasi atau lagi deflasi menurut kalian coba deh deflasi ya deflasi yang lain yes deflasi yang lain lagi deflasi deflasi iya ya betul benar ya berarti ketika perusahaan itu mau mengurangi jumlah mereka berarti mereka ini di negara ini di suatu negara ini mereka lagi mengalami yang namanya deflasi nah kira-kira kebijakan fiskal pemerintah kebijakan fiskal ekspansif ini udah ada ekspansif ya sebenarnya apa yang akan diterapkan pemerintah gitu coba kita lihat satu-satu menaikkan pinjaman pemerintah terus dan menurunkan anggaran belanja menurunkan pajak menurunkan pajak menurunkan pajak menurunkan pajak ini coba kita lihat dari depannya sini dulu ya kan kalau kebijakan fiskal ekspansif itu untuk mengatasi deflasi kalau mengatasi deflasi coba kita lihat dari yang pilihan A menaikkan pinjaman pemerintah hmm menaikkan pinjaman pemerintah menaikkan pinjaman bukannya ini jatuhnya moneter gak sih kan menaikkan pinjaman hmm berarti berarti ini enggak dong guys ya kan terus menurunkan pajak menurunkan pajak itu ya dia bisa jadi fiskal ekspansif ini berarti kita anggap bener ya terus menurunkan pajak ini juga sama kalau menaikkan pajak itu jatuhnya dia kontraktif ini juga kontraktif eh salah ini juga kontraktif berarti berarti kita lihat yang belakangnya menaikkan anggaran belanja pemerintah dan menurunkan anggaran belanja pemerintah kalau ekspansif berarti mereka kan mau menambah jumlah uang yang beredar berarti ya benar yang B itu siapa tuh tadi yang jawab itu yang B benar ya guys yang B karena kalau misalnya menurunkan berarti mereka mau mengurangi jumlah uang yang beredar gitu oke lanjut ke abis ini abis ini itu yang ini ini gampang lah guys yang inflasi ini kalian pasti bisa jawabnya ayo coba jawab inflasi adalah D 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 Ih keren banget iya bener ya guys tau gak sih dulu aku jawab ini tuh yang ini tau yang B saking anehnya ekonominya aku gak bisa jawab ekonomi tapi yang bener eh salah yang bener jawabannya adalah yang D guys iya bener tapi dulu aku jawabnya yang B kalian jangan ikutin aku ya yes jadi inflasi itu adalah satu keadaan dalam perekonomian dimana harga-harga nice secara umum dan terus menerus ini harusnya tambahin dan terus menerus gitu jadi dia gak bisa cuma naik secara umum tapi cuma satu hari doang terus naik secara terus menerus tapi cuma di beberapa daerah doang jadi inflasi itu satu keadaan dalam perekonomian dimana harganya itu naik secara umum dan secara terus menerus gitu oke kita lanjut ke nomor selanjutnya oke ini agak ribet tapi aku baca perhatikan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia berikut ini kita udah dapet kebijakan mengeter Bank Indonesia oke yang pertama Bank Indonesia mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia dengan pecahan sebesar 10 juta ke pasar uang-uang terus Bank Indonesia menetapkan untuk merubah suku bunga dari 7% menjadi 7,5% Bank Indonesia menetapkan akan membeli kembali SBI pecahan 500 juta yang telah beredar di masyarakat selama setahun terus yang keempat BI menarik cash ratio sebesar 1,25% ke oh enggak ya 1,25% terus dalam upaya menggairahkan dunia usaha suku bunga bank dirubah menjadi 6,75% menjadi 6,25% kira-kira mana nih kebijakan yang merupakan tight manipulasi coba kalian jawab A B 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 itu benar yes benar apa enggak kalian jawab C sorry guys oke langsung aku bahas ya jadi disini tight manipulasi tight manipulasi itu apaan sih kak jadi ini tuh sama aja kayak kebijakan fiskal tapi kontraktif jadi kebijakan fiskal kontraktif itu fungsinya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar nah coba kita lihat dari nomor 1 Bank Indonesia mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia dengan pecahan sebesar 10 juta ke pasar uang-uang berarti artinya mereka mau kita nih invest gitu kita nih invest guys ayo kita invest berarti yang nomor 1 tuh bener ya nomor 1 tuh bener nih berarti pilihan pasti ada nomor 1 ini kita centang ini kita centang terus yang nomor 2 Bank Indonesia menetapkan untuk merubah suku bunga dari 7% menjadi 7,5% oke berarti dia menaikkan suku bunganya di politik diskonto kalau misalnya suku bunganya itu dinaikkan berarti dia mau mengatas invasi itu sendiri berarti 2 tuh bener ya guys karena tight manipulasi itu jatuhnya yaitu mengurangi suku bunga berarti 2 bener berarti yang A sama B ini yaudah pastilah A sama B tuh udah udah fix gitu tapi coba kita lihat yang nomor 3 Bank Indonesia menetapkan akan membeli kembali SBI pecahan 500 juta yang telah berada di masyarakat selama setahun nah kalau misalkan mereka membeli kembali surat eh sertifikat Bank Indonesia berarti ini mereka lagi devasi gak invasi gitu berarti nama 3 itu salah nah karena di antara 2 ini tuh emang yang udah paling bener berarti yang B yang bener ya guys yes bener banget nah coba kita lihat yang nomor 4 tuh BI menaikkan cash ratio sebesar 1,25% apaan sih cash 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 ini jadi ini tuh cadangan eh kas ya bener jadi ini mereka Bank Indonesia tuh menaikkan cadangan kas sebesar 1,25% jadi ini jatuhnya adalah kontraktif gitu guys ada yang mau kalian tanyain gak kalian jujur kalian tuh pusing gak sih kalau misalnya soal kayak gini kayak udah udah pusing duluan banyak banget tapi gak apa-apa guys sabar kita harus sabar dalam mengujakan soal ekonomi iya kan pusing emang emang gila banget nih soal aneh ntar aku spill soalnya dari mana lah dasar soal aneh oke pus apa ini aduh bentar pusing gak karena linjur iya kan emang banget guys kalian ikutin jejaknya kater aja jangan linjur oke lanjut ke soal selanjutnya salah satu fungsi Bank Sentral adalah menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah dengan menggunakan kebijakan moneter berikut ini merupakan penerapan kebijakan moneter yang tepat adalah oke kita lihat satu-satu kebijakan diskonto dilakukan Bank Sentral dengan cara menambah atau mengurangi jumlah produksi salah ya kebijakan diskonto itu adalah kebijakan menaikkan dan menurunkan suku bunga jadi ini salah guys terus kebijakan pasar terbuka open market operation dilakukan Bank Sentral dengan cara menaikkan atau menaikkan tingkat suku bunga loh ini mah harus yang ini yang ya gak sih berarti ini salah gitu kita eliminasi terus kebijakan cadangan kas dilakukan Bank Indonesia dengan cara membeli atau menjual surat berharga ini harusnya yang open market operation bukan yang cadangan kas ini berarti salah juga terus yang open market operation diambil Bank Indonesia untuk menyetabilkan menyetabilkan nilai rupiah dengan cara mencetak atau mengedarkan uang pokoknya itu ini juga salah karena open market operation itu dia menjual dan membeli suku bunga salah surat sertifikat berharga eh sertifikat Bank Indonesia gitu terus kalau kebijakan yang terakhir yaudah pasti yang enggak sih guys gitu dia kebijakan persediaan kas itu sama aja kayak kebijakan cadangan kas tapi ya beda bahasanya aja nah dia ini menambah atau mengurangi cadangan kas dia sebenar banget ya guys berarti yang ini oke kita lanjut ke soal setelah ini ini dia oke kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral untuk mengatasi kondisi ekonomi pada saat jumlah uang yang beredar lebih banyak dibanding dengan jumlah barang oke jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang berarti otomatis jumlah uang yang beredar itu lagi banyak berarti mereka lagi inflasi apa deflasi inflasi kak inflasi betul berarti ini lagi inflasi ya teman-teman berarti kalau misalnya lagi inflasi kira-kira di kebijakan moneter itu apa sih nih aku jelasin satu ekspansif sepertinya tidak karena kalau misalnya lagi inflasi yang kita butuhkan itu adalah kebijakan kontraktif berarti dari A sampai C ini akan kita eliminasi nah kita akan memilih di D sama di E kita lihat nih satu-satu kebijakan moneter kontraktif dengan membeli surat sertifikat bank Indonesia salah ya harusnya ini menjual sertifikat bank Indonesia karena mereka mau nyuruh kita untuk nabung ini salah guys berarti yang benar itu adalah yang kebijakan moneter kontraktif dengan menaikkan tingkat suku bunga diskonto yes biar kita lebih giat menabung di bank gitu oke ini aku aduh ini aku lanjut dulu ke yang selanjutnya ini gini aja deh biar hemat operasi pasar terbuka wait operasi pasar terbuka yang dimaksud sebagai instrumen kebijakan moneter untuk mengurangi jumlah uang beredar dilakukan dengan menjual sertifikat bank Indonesia dan surat berharga pasar uang sebab type manipulsi dapat dilakukan dengan menaikkan tingkat diskonto dan menaikkan gira wajib minimum ini kira-kira kalian udah pernah belum sih ngeliat tipe-tipe soal yang kayak gini udah kak udah ya udah oke jadi ini aku langsung jelasin aja ya karena kalian udah pernah lihat operasi pasar terbuka yang dimaksud sebagai instrumen kebijakan mengeter untuk mengurangi jumlah uang beredar berarti pernyataan yang pertama itu benar tapi coba kita lihat sebabnya berarti ini tuh yang A B atau gak C gitu ya terus sebab type manipulsi dapat pula dilakukan dengan menaikkan tingkat diskonto dan menaikkan gira wajib minimum oke jadi ya bener ya kebijakan kontraktif itu dilakukan dengan cara menaikkan tingkat diskonto dan menaikkan gira wajib minimum ya itu benar guys jadi jawabannya itu antara yang A sama yang B tapi mereka berdua itu kan gak menunjukkan ke sebab akibat sama sekali jadi jawaban yang benar itu adalah yang B gitu gimana kalian tuh bener gak sih yang ini bener keren ini dulu aku sering banget terkecoh dengan soal-soal seperti ini paling benci banget soal kayak gini gak sih guys kayak ini gimana yang benar gitu yaudahlah ayo kita lanjut soal terakhir oke lanjut di bawah ini bentuk kebijakan fiskal oke kebijakan fiskal itu kan tadi untuk dari pemerintah berarti ini ini ada bank sentral sendiri berarti yang ini kita eliminasi gak sih oke bye-bye terus kita lihat yang A pemerintah melaksanakan kebijakan revaluasi revaluasi itu mereka ini kalau aku gak salah ya jujur aku lupa banget yang soal kurs-kurs segala macam itu revaluasi itu seingat aku mereka memperbaiki mata uang yang udah jatuh gak sih ini kalau misalnya ada yang tau tolong banget di chat oke terus ini salah ya kebijakan revaluasi karena dia gak ada di dalam instrumen kebijakan fiskal itu sendiri terus pemerintah menurunkan tarif pajak iya ini bener ya dia masuk ke dalam kebijakan fiskal itu berarti ini bisa kita tandain dulu terus yang D pemerintah melakukan kredit yang selektif ini tuh jatuhnya ke moneter sih harusnya kan bank sentral tapi ini pemerintah jadi ya salah guys terus kalau pemerintah menerapkan harga maksimum komoditi gula ini tuh jatuhnya ke teori permintaan dan penawaran di bagian floor price sama itu pokoknya itu kebijakan harga maksimum sama harga minimum kalau kalian kayaknya kemarin udah pernah belajar deh itu guys nah ini berarti salah karena dia gak ada hubungannya sama sekali sama kebijakan fiskal gitu makasih via jadi revaluasi itu katanya pemerintah menurunkan kurs asing jadi mata uang rupiah menguat gitu gitu makasih via sampai sini ada yang mau kalian tanyain gak ini udah selesai sih sebenarnya gimana ada yang masih mau kalian tanyain kalau yang masih bingung bisa banget nanya di chat atau langsung open mic jam berapa sih ini oke aku menganggap kalian sudah tidak ada yang mau ditanyain ini ada chat bentar kamu mohon maaf untuk yang eh bisa dijelasin lagi gak soal tadi aku yang oke jadi eh berarti yang ini ya yang soal terakhir ini kan eh ya ampun iya kak iya oke jadi di bawah ini di bawah ini yang merupakan bentuk kursangan fiskal yang pemerintah menerapkan hasil maksimum pada komoditi gula jadi ini sebenarnya dia jatuhnya ke teori permintaan dan penawaran dia masuk ke situ guys jadi intinya pemerintah itu menerapkan harga maksimum ketika karena mereka mau melindungi seingat aku mereka mau melindungi si produsen itu itu kalau gak salah pernah dibahas di kelas yang masih ajar juga tapi bukan sama aku seingat aku gitu jadi intinya dia bukan termasuk ke dalam kebijakan fiskal tersebut gitu karena dia ya kebijakan fiskal kan cuma berputar di pajak terus abis itu di APBN terus di lagi tadi pokoknya di sekitar sekitar situ aja dia gak ada menerapkan harga maksimum atau segala macamnya oke dadah semangat kamu gimana kira-kira tadi yang nanya udah ini belum udah ke makasih ya ke sama-sama ini aku mau share ini dulu apa namanya bentar karena ini udah selesai jadi